Selamat pagi, Imaginers. Ketemu lagi kita di Lintas Imaji. Pagi ini, Mas Romy mau eksperimen apa ya? Pengen tahu? Saya gak mau nyentuh, saya. Ini gak ada. Selamat pagi, Mas Romy. Selamat pagi, Mas Romy. Selamat pagi, Mas Romy. Alias, Out of Body Experience. Beberapa ilmuwan menguji fenomena ini dengan cara menyimpan sebuah tulisan di atas lampu operasi rumah sakit. Jika saat tubuh pasien tak sadar dan jiwanya mampu membaca tulisan tersebut, lalu ia mengingatnya saat tersadar, maka ia benar-benar mengalami Out of Body Experience. dan fenomena inilah yang akan kita uji di Lintas Imaji. Saya minta gelas untuk... Bisa ambil nadi saya. Oke. Yes. Berasa? Ada ya? Untuk memberitahu pemeriksa di rumah denyut, pakai sendoknya, di-dentingin di gelasnya. Saya mencoba untuk merasakan. Oke. Oke. Rasain ya. Rasain ya. Sementara saya akan masuk alam bawah sadar, merasakan keadaan yang pernah saya selami sebelumnya. Pokkut. Aku disuruh bunyiin gelas, sesuai denyutnya kan. Tiba-tiba... Tuh, gue kayak nyari-nyari. Terus gue kayak, ini gak ada. Terus tiba-tiba ada lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu tadi stop. Bener-bener stop. You feel it, kan? Kamu ngerasainya. Saya tadi was me. I was like, oh, did I miss it? Pikirkan memori yang membuat kamu tenang. Mungkin kamu pernah berlibur di luar negeri, momen saat autumn, musim semi, atau saat winter, musim panas, atau saat kamu di pedesaan. Pas, aku tadi mas mikirnya pas lagi naik sepeda, di bus, lagi musim kemarau, ada this one passage yang siap hari aku naik sepeda lewat situ. Tapi nanti, imajinasinya akan saya tenangkan sedikit. Karena kalau kamu bersepeda, imajinasinya mengambil alih, nanti beardnya gak bisa tenang, karena kamu bersepeda. Jadi nanti, imagine kamu duduk di sebuah bangku tua, tetap di bawah pohon, menenangkan di situ. Bisa ya? Oke. Tapi, biar bukan saya megang denyutnya. Staff dari tempat ini, ya mbak? Hai mbak, dengar siapa? Ini Rani. Rani, oke. tangannya dua-duanya di meja, ya. Ini dipegang, dicari denyutnya, mbak Rani. Pastikan ada dulu, kalau ada nanti beritahu dengan... Tiga. Oke, tutup matanya. Rileks saja, taruh dua-duanya di sini. Agi, sekarang bayangkan kembali pikirannya di Belanda. Rasakan. Agi, sekarang perlahan-lahan, rasakan kembali ke masa lalu pikirannya. Kembalikan pikirannya ke masa lalu. Bagus, rasakan denyutnya makin pelan. Kamu berdiri di bawah pohon ini. Di bawah pohon ini ada sebuah kayu. Bangku kayu. Rasakan. Saat kamu duduk di sini, kamu menenangkan diri sampai akhirnya waktu berhenti. Rasakan sampai akhirnya denyut kamu pelan-pelan menjadi pelan. Makin pelan sampai akhirnya denyutnya betul-betul berhenti dengan sendirinya. Tidak ada. Selamat. Tidak bisa dijelasin kenapa aku cuma mikir, cuma relax. Cuma dengerin apa kata Mas Romi, tiba-tiba hilang. Di sini tangan, relax. Saya pakai lembar baru di sini. Ambil spidolnya. Di tanah tangan yang besar di sini. Oke. Anggi, dengan tangan kanannya, pegang spidolnya. Dengan tangan kiri, pegang kertasnya. Tetap tutup matanya. Sekarang di taman di Belanda ini, dalam keadaan musim semi, rasakan pelan-pelan kamu melayang ke atas keluar tubuh kamu, keluar raga kamu. bisa melihat diri kamu sedang duduk di taman ini, di lapangan ini. Rasakan banyak pohon-pohon di situ. Kemudian kamu melayang ke atas. Bayangkan saat kamu melihat ke atas jemaat ini, kamu bisa melihat saya, kamu, dan ada seorang wanita di sebelah kamu. Saat kamu melihat dari atas, di pohon, ada sebuah tulisan di atas pohon ini yang menghadap ke atas. Kamu melayang begitu tinggi, sampai akhirnya kamu bisa melihat tulisan ini. Sekarang gerakan tangan kamu. Ikuti saja, gerakan saja. Ikuti saja kemanapun gerakannya, kamu ikuti saja. Kalau kebadan kita sudah melayang, terus mikir sebuah kata, terus disuruh tulis. Apa tulisan yang ada di atas pohon ini? Yang besar. Dan stop, tetap tutup matanya. Tanya di samping lagi. Mbak, ukur lagi denyutnya. Dan nanggih, cari lagi, rasakan perlahan-lahan, kamu masuk kembali ke tubuh kamu, dan rasakan perlahan-lahan, kamu kembali menempati ruangan yang ada di tubuh kamu ini. Dan rasakan perlahan-lahan denyutnya kembali seperti semula. Rasakan denyutnya balik lagi, Mbak. Kalau sudah merasakan, beritahu kita semua dengan memukulkan gelasnya. Muncul lagi? Ada? Ada. Yang aku ngerasakan sendiri, aku benar-benar go through it. Dan ada orang ketiga yang ngecek sendiri. Kembalikan pikiran kamu duduk di kursi ini bersama saya di Jakarta, di sebuah cafe yang menyerupai keadaan di tempat kamu saat kamu di Belanda dulu, yang sekarang buka matanya. Selamat datang kembali. Tadi beneran hilang ya, Mbak? Denyutnya? Selamat. Beneran hilang. Tangannya pun berat banget. Berat banget. Tadi Mbak sebagai saksinya di sini, tadi kan saya minta Mbak untuk menandatangannya ini. Iya. Kemudian Mbak Agi di sini menggerakkan tangannya sendiri ya, membuat sebuah tulisan. Iya. Ini tanda tangannya Mbak ya? Iya. Masuk akal nggak ini apa? Udah. Core-coretan ya? Iya. Oke. Mbak, terima kasih waktunya. Iya, baik. Iya. Ini tanda tangannya Mbaknya tadi. Ingat nggak tadi eksperimen mengenai oral body experience? Ingat. Imajinasi kamu saya buat untuk melayang, melihat ke atas, naik ke atas, dan kamu melihat ke bawah. Sama seperti layangnya kamu berbaring di rumah sakit, if you can see this, it means you are dead. Right. Percaya nggak kamu tadi berhasil melakukan eksperimen ini? Aku ngerasa agak aneh sih, pas out of body, or I masih bisa denger what's going on, tapi aku sih ngerasa tangan aku nggak terlalu kerasa. Enam berarti? Enam. Mati rasa ya? Iya, mati rasa. Tadi saya guide untuk pelan-pelan, kamu keluar dari raga kamu, melihat kita bertiga dari atas. Kalau kamu ikutin ya, seandainya ini kamu, kamu kan tutup mata, kemudian kamu melayang ke atas, ikuti tangan saya, kemudian kamu melihat ke atas. Kamu melihat look down, dan kalau kamu tadi betul-betul out of body experience, betul-betul keluar dari raga kamu, logically kamu bisa melihat tulisannya. Kalau betul-betul out of body experience, kamu bisa membaca ini. Kita lihat ya. Aku nggak tahu tulis apa, tapi... Bentar. Ini yang di atas tadi. Ini tanah tangan. Ini yang kamu tulis. Tidak. 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 Bagaimana Anggika dapat menebak tulisan yang ada di atas kepalanya yang bahkan tidak terlihat dari sudut pandangnya? Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah menurunkan denyut nadi Anggika untuk meningkatkan alam bawah sadarnya. Dan jika ini sudah berhasil, maka saya dapat membawa Anggika ke dalam keadaan yang disebut sebagai keadaan mindfulness. Keadaan yang tepat untuk menciptakan out of body experience. Dan jika saya dapat membawa Anggika keluar dari tubuhnya, maka dengan mudah Anggika akan dapat melayang ke atas dan melihat apa yang tertulis di atas kepalanya. Pokoknya lintas Imaji itu gak bisa diungkapin kayak gimana tapi kayak weird, weird. Terima kasih telah menonton!